Dinas Perhubungan Kota Banjermasin diminta tegas dalam mengatasi permasalahan parkir tak berizin. Pasalnya hasil temuan 2022, jumlah parkir tak berizin mencapai 135 titik. Dalam Sosialisasi Perdaan No. 2 tahun 2016, Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjermasin No. 8 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jala umum dan tempat khusus parkir dilaksanakan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalsal Suripno Sumas, Agota DPRD Kota Banjermasin Dedi Sofian yang turut berhadir meminta Disub Banjermasin menegaskan kepada pemilik lahan yang tak berizin untuk mengurus izinnya. Jika tak mampu, maka Disub meminta untuk menutup operasional lahan parkir secara permanen. Kasubak UPTD, parkir Disub Banjermasin mengakui 135 titik temuan parkir tak berizin sudah mereka masukkan dalam izin parkir, sedangkan disinyalir masih banyak titik parkir lainnya harus mereka telusuri dengan upaya monitoring dan penertiban setiap hari, termasuk meminta aduan dari masyarakat. Terkait dalam hari ini, Dinas Perhubungan bisa melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap kegiatan parkir yang disambung. Karena kita mempunyai perangkat aparat penegak hukum. Artinya kalau Dinas Perhubungan tidak sanggup melakukannya, dengan penegakan kita bisa melibatkan stakeholder yang lain, yang malah ini PH. Karena dengan harapan bahwa pengelolaan yang baik, artinya tercipta tata parkir yang baik juga. Dan ini kembali lagi ke PAG kita. Tahun 2023, hasil temuan di pendataan di 2022, kita masukkan ke izin parkir. Jadi kita di 2023 pasti melakukan pendataan untuk titik-titik parkir yang berizin. Untuk kasus seperti hari ini, temuan kita ini ada 4 titik yang belum berizin. Jadi kita sarankan untuk melakukan pendataan di parkir. Itu untuk wilayah di Belitung, di Kuin, dan di Pasar Kalindu. Kalau 2022 kemarin berapa datanya yang tidak berizin? Dari jumlah titik parkir, contohnya retribusi yang seingat saya dari 177, sekarang 197 berarti ada penambahan 20 titik. Kalau yang pajak? Pajak, itu pajak untuk pajak mungkin cukup besar ya. Dari yang sekitar 144 sekarang menjadi 259. Suri Plosumas mengapresiasi upaya di SUB untuk menertibkan parkir liar agar berefek positif terhadap PAD. Hanya saja, banyaknya parkir liar diduga karena masih banyak masyarakat yang memang belum mengetahui tata cara memanfaatkan peluang bisnis parkir terlebih di lahan pribadi. Yang sebenarnya mereka ini bukan karena ini liar, tapi ketidaktahuan bagaimana sih mengelola parkir yang ada. Mereka sebenarnya bisa membaca peluang para yang dikatakan ilegal tadi. Ada satu tempat di mana disitu ada warung dan disitu potensi banyak sekali orang makan dan ada potensi pasir, maka dia pola. Tapi dia tidak tahu bahwa antikolola itu harus ada di terlebih di sini. Nah terjadilah akhirnya miss dengan aparat, bisa dicabut atau bisa dipermasalahkan. Mereka tidak sesuai dengan peraturan daerah. Nah karena ketidaktahuan inilah, maka kami melalui kepala-kepala atau ketatuan LV, Kepala Masyarakat ini menginformasikan. Sehingga mereka bisa juga meneruskan kepada mereka warga masyarakat yang kebetulan bisa membaca peluang dalam berbisnis parkir. Banyak ketemuan parkir tak berizin dan kemudian dimasukkan dalam perizinan parkir membuat PAD Banjarmasin dari sektor retribusi parkir di tahun 2022 melebihi target dari target Rp4 miliar, terrealisasi Rp4,1 miliar yang bersumber dari setoran wajib, tungkakan, dan izin baru. Di tahun 2023, UPTD Parkir dibebankan target sebesar Rp6 miliar.